Teman ngopi, sudah ada buku panduan KPPS Pemilihan Serentak 2020 Mudah-mudahan sudah terima semua filenya Kalau belum silahkan teman ngopi koordinasi dengan PPS, PPK Kalaupun PPS, PPK belum terima Bisa kontak rekan-rekan KPU Kabupaten Kota Saya menyampaikan hal praktis terkait dengan Kartu Kerja KPPS dan PAM TPS Pilkada Serentak 2020 Petugas TPS penting untuk memahami tugas, wendang, dan tanggung jawabnya Serta menguasai tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Jadi, buku panduan KPPS mohon bisa dipelajari bersama secara menyeluruh Serta ikuti BIMTEK KPPS dengan baik Karena memahami tugas dengan baik merupakan modal utama dan modal penting Untuk kita bisa sukses dan lancar melaksanakan tugas Kartu Kerja KPPS dan PAM TPS Ini ada di bagian belakang Silahkan dilihat Nah, saya coba untuk menyajikan ini Secara ringkas Guna menjadi pengetahuan praktis bagi Teman-teman KPPS dan PAM TPS Namun demikian, sekali lagi Buku panduan KPPS Harap dibaca secara bersama Tidak hanya satu dua orang Buku itu dipelajari bersama, didiskusikan Kemudian berbagi kerja dan peran Sehingga sebagai satu kesatuan tim KPPS dan PAM TPS bisa menjalankan tugas dengan baik Lancar tanggal 9 Desember 2020 Berikut terkait dengan tugas PAM TPS Serta KPPS pada saat pemungutan suara Yang pertama, PAM pintu masuk Pada saat pemungutan suara, tugasnya ada empat Menghimbau pemilih yang berada di sekitar TPS Untuk tidak berkerumunan dan menjaga jarak Yang kedua, menghimbau pemilih untuk antri Dalam menggunakan hak pilihnya di luar TPS Dengan memperhatikan jarak aman minimal 1 meter Ketiga, menghimbau pemilih Untuk mencuci tangan dan menggunakan masker Yang keempat, memeriksa suhu tubuh pemilih Nah, mohon PAM pintu masuk pada saat pemungutan suara Menguasai memahami tentang menggunakan termogan Kemudian PAM pintu keluar Pada saat pemungutan suara, ada tiga tugasnya Pertama, menyemprotkan cairan disinfektan Sebelum dimulai rapat pemungutan suara dan secara berkala Kedua, meminta pemilih untuk keluar dari area TPS Setelah memberikan suaranya dan tidak berkerumun Ketiga, mengingatkan pemilih untuk mencuci tangan pakai sabun Sebelum kembali ke tempat masing-masing Kemudian, ketua KPPS atau KPPS pertama pada pemungutan suara Membuka rapat pemungutan suara Kedua, memandu pengucapan sumpah janji KPPS dan PAM TPS Sesuai keyakinan dengan menjaga jarak aman Sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 Ketiga, menandatangani surat suara Keempat, memanggil pemilih untuk memberikan suara Kelima, mendahulukan pemilih penyandang disabilitas ibu hamil atau orang tua KPPS kedua, memiliki tugas Membantu menghitung logistik pemilihan Menghimpun formulir model C pemberitahuan KWK Sesuai dengan urutan kedatangan Setelah diberikan oleh KPPS kelima Menulis nomor TPS Desa Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Kota Dan nama ketua KPPS pada surat suara Membantu ketua dalam memberikan himbawan penerapan protokol pencegahan dan penularan COVID-19 di TPS Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS KPPS ketiga Membantu menghitung logistik pemilihan Menulis nomor TPS Desa Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Kota Dan nama ketua KPPS pada surat suara Membantu ketua dalam memberikan himbawan penerapan protokol pencegahan dan penularan COVID-19 di TPS Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS KPPS keempat Memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C pemberitahuan KWK dengan KTP elektronik atau surat keterangan Memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT dan C daftar hadir pemilih KWK Memeriksa kesesuaian nama pemilih dalam DPPH yang tertulis dalam A5 KWK dengan KTP elektronik atau surat keterangan Memeriksa kesesuaian antara nama yang tertulis di formulir model A5 KWK dengan KTPL atau surat keterangan bagi pemilih DPPH yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan Melayani pemilih dalam kategori DPTB dengan memastikan bahwa domisili pemilih tersebut sesuai dengan domisili pada KTPL atau surat keterangan KPPS kelima, meminta pemilih dalam DPT untuk meneretangani formulir model C daftar hadir pemilih KWK Memeriksa dan memastikan nama pemilih dalam kategori DPTB tidak terdaftar dalam DPT dan DPPH Meminta pemilih dalam DPTB mengisi nama dan identitas pemilih sesuai dengan data yang tercantum di KTPL atau surat keterangan ke dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan KWK Menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada formulir model C pemberitahuan KWK untuk pemilih dalam DPT serta meminta pemilih untuk meneretangani formulir model C daftar hadir pemilih KWK Menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada formulir model A5 KWK untuk hadir dalam DPTH serta meminta pemilih untuk meneretangani formulir model C daftar hadir pemilih pindahan KWK Meneretangani penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir model C daftar hadir pemilih pindahan KWK dan atau formulir model C daftar hadir pemilih tambahan KWK Memberikan sarung tangan plastik sekali pakai kepada pemilih KPPS ke-6 Mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan Untuk memudahkan pemilih dan tugas KPPS ke-6 Apabila pemilihan gubernur dan wakil gubernur diselenggarakan bersama-sama dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Atau wali kota dan wakil wali kota Kotak suara dapat diberi stiker atau tanda warna di dekat lubang kotak suara sesuai dengan warna surat suara masing-masing pemilihan Membantu pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat atau lebih untuk menggunakan hak pilihnya dibilih khusus KPPS ke-7 Menghimbau pemilih untuk membuka sarung tangan Kemudian membuang sarung tangan ke tempat sampah yang telah disediakan di dekat meja KPPS ke-7 Meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari pemilih sampai mengenai kuku Mengatur pemilih yang akan keluar TPS Demikian kartu kerja petugas TPS yaitu KPPS dan PAM TPS pada kegiatan pemungutan suara Terima kasih telah menonton!